Intro Untuk menindak lanjuti perihal alat tangkap statis di perairan Pulau Halang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Okaniliriau Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pekanbaru dan juga Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO Selasa 10 Desember 2019, pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat mengadakan pertemuan dengan beberapa nelayan pemilik tiang bubu di perairan Lokanilir yang digelar di kantor Dinas Perikanan Lokanilir Setelah selesai melakukan pertemuan, perombongan langsung tinjau ke lokasi untuk melihat kondisi di tempat kejadian perkara dengan menggunakan kapal pengawasan Dinas Perikanan dan di utar Provinsi Riau Padahal tujuan dalam peninjauan tersebut adalah untuk memastikan kabar yang selama ini telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat baik di media sosial ataupun di media online terkait keberadaan tiang bubu yang ditancapkan di laut tersebut sangat mengancam keselamatan para pengguna jalur pelayaran dan nelayan apalagi belum lama ini telah menelan korban jiwa dengan meninggalnya 4 orang nelayan dan sekarang ditambah lagi dengan hilangnya seorang nelayan kita akan menantang kembali kita akan bersama-sama dengan UPT dan Dinas Kabupaten Lokil kita lihat kembali tentang izin mereka dan dimana mereka memasang itu kalau mereka memang tidak seperti yang tetap berlaku dan sejap ya terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam hal ini sudah bersedia meluangkan waktunya melihat polisi tiang bubu di perairan Kabupaten Lokil yang sangat luar biasa nampaknya jadi harapan kita bersama dengan adanya peninjauan ini ke depannya tiang bubu bisa kita tindaki sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tuntutan kita masing-masing dari mahasiswa setelah turun ke lapangan melihat kondisi bubu tiang yang berada di perairan Rokan Gilir itu alur pelayaran ataupun jalur untuk dari penipan ke bagian HP-AP kita berharap ada tindakan tegas dari Dinas Perikanan Kelautan untuk mencabut tiang bubu yang tidak memiliki izin dalam hal ini kita tidak melarang untuk rekonstasi akan tetapi ada nombor magma dan aturan yang harus diketahui penutara dan sampai kejadian-kejadian yang terlalu memakan korban tinggal lagi semoga tidak terulang diingkir tahun yang akan datang dari Kabupaten Rokan Giliriau, Mustar Manurung Kepala Patipi News mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!